Putri S. Jelit 18. Ayo, majulah. Lihat aku merobohkan kalian dengan mudah. Tiga gadis itu merah padam. Mereka adalah murid-murid utama di situ, kepandayan mereka cukup tinggi. Maka di EJ dan melihat sikap Nyonya itu mereka bergerak dan maju lagi, membentak dan mengayunkan pedang namun dengan mudah Sintala berkelit ke sana kemari tertawa dan berkata bahwa gerakan mereka kurang cepat. Nyonya itu mempergunakan Ang Tiao Gin Kangnya untuk mengelak semua serangan-serangan in. Dan ketika lawan menjadi marah dan mempercepat gerakan maka Nyonya itu mengibaskan tangannya dan tiga pedang ditampar KHA Ibal Sin Kang. Plak-plak-plak. Ui Hang dan dua temannya terbanting. Mereka mengeluh karena untuk yang kedua kalinya ini wanita itu menambah tenaganya. Pedang terpental demikian keras hingga mencelat dan jatuh ke dalam salju, amblas sampai gagangnya. Lalu ketika mereka terbelalak dan terhoyung bangun, Bun Tiong dan Siang Hwa serta Siang Lan bersorak maka tiga anak itu melompat dan lari memasuki lembah. Hore, cici roboh. Kami boleh masuk dan tak ada yang mencegah lagi. Tiga gadis itu terkejut. Mereka berteriak namun anak-anak itu tak menggubris, Bun Tiong berlari paling cepat hingga berada paling depan, dan ketika dua bayangan juga berkelebat dan Nyonya muda itu serta pendekar rambut emas melewati mereka maka Sintala berseru bahwa mereka ingin masuk dan datang secara baik-baik. Wihang bingung dan membelalakan matelah telah direbohkan dan tak mungkin mencegah rombongan itu. Tiga anak itu tertawa-tawa gembira dan lenyap di balik bukit. Mereka demikian senang dan riang memasuki lembah. Namun ketika pendekar rambut emas bergerak mengiring cucu-cucunya ini, Sintala tersenyum-senyum melihat kegembiraan puteranya maka bayangan merah berkelebat dan muncullah gadis yang gagah dan cantik jelita, juga bayangan-bayangan lain yang membuat rombongan kecil itu berhenti. Stop! Berhenti dan jangan kurang ajar. Kalian dilarang masuk dan pulang baik-baik atau mati di sini. Siang Hwa, yang terkejut tapi gembira melihat bibinya mampu menghadapi tiga gadis lembah tiba-tiba tertawa dan lari memutarlah terkejut sejenak oleh bayangan merah ini namun keberaniannya timbul lagi karena kongkong dan bibinya ada di situ. Maka ketika ia tak menghiraukaukan dan lari memutar, disusul oleh Bun Tiong dan Siang Lan yang terkekeh-kekeh maka tiga anak ini tak peduli dan memutari rombongan gadis baju merah itu. Hei hei, kalian tak dapat menghalangi kami, Cici. Dan kami pun tidak takut ancamanmu. Ayo, tangkap dan kejar kami. Gadis baju merah ini, Yolin, marah dan terbelalak melihat keberanian anak-anak itu. Sama seperti tiga sumuinya di sana ia pun mendapat tugas dari Tio Leng dan Sui Keng menahan majunya keluarga ini. Akhirnya Tio Leng melihat robohnya Ui Hang dan Ye U Pio serta Ingsim, memanggil dan memerintahkan sumainya terlihat air ini menghadapi pendekar rambut emas. Dan karena tak mau gagal melaksanakan tugas, Yolin akhirnya memanggil murid-murid lembah maka ia menghadang setelah Ui Hang dan kawan-kawannya roboh. Kini, Bun Tiong dan dua anak perempuan itu lewat di depan hidungnya sambil tertawa-tawa. Meskipun mereka memutar namun tetap saja hendak memasuki lembah, anak-anak itu kurang ajar bukan main. Dan karena Siang Hwa yang pertama kali mengajak teman-temannya lari dan mengejek dirinya maka gadis ini berkelebat sementara tangannya mengibas Bun Tiong dan Siang Lan. Kesini kalian, robohlah. Yolin berbeda dengan Ui Hang atau tiga gadis pertama tadi. Gadis ini adalah Sumo Li langsung dari Putri S, tokoh nomor tiga setelah Tio Leng dan Sui Keng. Dia adalah keturunan dari Yoong Ya, jelas kepandainya tinggi. Maka ketika Siang Hwa terkejut tak mampu mengelak, disana Bun Tiong dan Siang Lan juga terpekik disambar angin amat kuat. Maka ketika dua anak itu roboh terlempar, gadis ini pun tertangkap dan dicengkeram pundaknya. Alguh Sintala dan ayahnya terkejut mendengar jeritan Siang Hwa. Gadis itu tahu-tahu telah dicengkeram dan meronta-ronta, roboh ketika satu totokan mengenai belikatnya. Dan ketika Yolin melempar anak itu pada anak buahnya maka Sintala berkelebat dan marah sekali. Lepaskan keponakanku. Yolin mendengus. Gadis baju merah ini gembira memberi pelajaran. Sekarang lawan tak akan main-main lagi dan meremehkannya. Maka ketika Nyonya itu berkelebat dan menamparnya. Membalik dan menangkis mengerahkan Singkang maka dua pukulan beradu. Das Yolin terpental dan kagetlah membuat lawan tergetar namun diri sendiri justru terlemparlah. Tak tahu bahwa ia bertemu KHA Ibal Sinteng dan pukulan karat itu membuat tenaganya membalik. Maka ketika ia berjungkir balik namun Sintala tak berhenti di situ saja, bergerak dan menyambar ke depan. Maka anak murid yang baru saja menerima siang HWA tahu-tahu ditendang dan roboh mencelat, siang HWA sendiri dirampas dan kembali dia tangan bibinya, membuat semua terkejut oleh kecepatan dan kelihayan Nyonya ini. Bagus, terima kasih. Hei hei, kau telah menyelamatkan enci, bibi. Sekarang lempar cici baju merah itu dan hajar dia. Yolin melotot mendengar seruan siang Lan. Gadis cilik itu menerima encinya tapi seng bibi berseru agar mereka tak kemana-mana dulu. Pendekar rambut emas juga bergerak dan mencengkeram cucu-cucunya ini. Dan ketika Bun Tiong meringis oleh cengkeraman kakeknya, pendekar rambut emas tak mau cuunya kemana-mana. Maka pendekar ini juga menendesis agar Bun Tiong tak membuat ulah. Gadis baju merah ini liai, ia agaknya yosyosya seperti yang diceritakan pamanmu bengan. Ah, itu cici Yolin, kongkong? Kalau begitu biar kau saja yang maju, jangan ibu. Nanti ibu bersikap keras dan cici itu luka. Tidak, ibumu akan berhati-hati, dan ketika gadis baju merah melotot Bun Tiong berkata dengan keras maka pendekar rambut emas berseru pada menantunya agar Sintala tidak bertangan besi disambut anggukan nyonya muda itu. Aku tahu, tak usah khawatir, gak hu. Kalau aku tidak dalam bahaya tak mungkin aku mencelakai adik manis ini. Sombong Yolin menjadi marah. Siapa namamu, Hujin? Sebutkan atau nanti kau menyesal. Hektometer, aku Sintala, kakak Ipar Bengan. Kau kiranya yang bernama Yolin dan aku sudah mendengar tentang dirimu dari adikku. Tak usah menyebut-nyebut nama Kim Kong Chu. Kalian datang bukan untuk berpesiar Hujin, dan kau tahu bahwa tempat ini larangan bagi siapapun. Kembalilah dan sekali lagi ku peringatkan atau terpaksa kalian dibunuh. Heihik, mudahnya. Kami bukan ayam atau kelinci, Yosyotia. Coba kau tangkap atau robohkan kami. Majulah. Yoin sudah mencabut pedangnya. Sinar merah berkeredep ketika angkong kiam dicabut, itu adalah pedang andalannya. Dan maklum bahwa lawan tak mau kembali, ia ditantang maka gadis ini melengking dan sudah meloncat maju, menusuk dan menikam namun lawan bertelit dan menghindar, dikejar dan Sintala pun menangkis. Dan ketika telapak tangan gadis itu tergetar namun pedang tidak terlepas, Sintala memuji maka sumoy dari puteri es itu bergerak dan sebentar kemudian sinar merah sudah bergulung-gulung menyambar naik. Turun, mendasing dan mencicip dan angin dingin segera tercipta di situ. Sintala kagun namun nyonya ini pun tak mau kalah, berkelebat dan mengerahkan jingsian engnya dan pedang segera mengejar atau memburu nyonya itu. Akan tetapi ketika si nyonya menampar dan memukul badan pedang, lagi-lagi gadis baju merah tergetar maka Bun Tiong bersorak melihat ibunya mampu mengatasi lawannya itu. Pertandingan menjadi semakin seru karena Yosio Chia menjadi semakin penasaran. Ia sengit sekali oleh teriakan Bun Tiong. Dan ketika Siang Hwa dan Siang Lan juga bersorak kriuh maka bayangan Kim Hujain berkelebatan lebih cepat daripada sambaran pedang. Bagus, hei hei tak kena lagi. Eh, luput. Eh, balas lawanmu itu, bibi. Tampar semakin keras agar lepas pedangnya. Yolin memuncak kemarahannya lah sudah mainkan angkong kiam sut namun tubuh sinyonya benar-benar cepat luar biasa. Dengan jingsian yang saja nyonya ini mampu mengatasi lawan. Dan ketika Sintala melakukan tamparan. Tamparan sambil menambah tenaga, kini Yolin mulai terhuyung dan bercat maka gadis baju merah itu mengaku bahwa lawan benar-benar lihai, masih di atas dirinya namun ia tak mau mengaku, betapapun masih belum mengeluarkan bukekangnya. Ilmu andalan lembah es itu masih disimpan karena ia masih mainkan pedangnya dengan hebat dan kuat. Namun setelah ia terhuyung dan tertolak, mundur oleh tamparan lawan, KHI Balsin Kang membuatnya terbelalak dan kaget serta penasaran akhirnya ketika ia menusuk perut nyonya itu tiba-tiba Sintala membentak dan menggerakkan dua tangannya berbareng. Cukup, robohlah. Yosyo Chia terpakik. Ujung pedangnya tiba-tiba ditangkap dan ia didorong, begitu kuatnya dorongan itu hingga ia terjengkang. Dan ketika gadis itu meloncat bangun namun pedang masih tetap di tangan, Sintala tak bermaksud merampas maka gadis itu terbelalak namun tiba-tiba ia menerjang lagi. Aku masih belum kalah, kau belum merobohkan aku. Sintala tertawa dinginlah telah mengukur kepandayan gadis ini dan tenaganya pula, tak takut dan tetap mengandalkan KHI Balsin Kang dan Jing Sian Eng untuk berkelebat. Tapi ketika tangan kiri lawan bergerak dan hawa luar biasa dingin menyambar, ia terkejut maka gadis baju merah itu membentak agar menyambut serangannya. Bu Kek Kang Pendekar rambut emas berseru dari luar memperingatkan menantunya. Sintala ingat dan segera menyambut dengan tangan kanannya, mengerahkan KHI Balsin Kang. Tapi ketika pukulan karet itu menjadi beku dan tak dapat didorong keluar, Seng Nyonya terkesiap maka Bu Kek Kang menyambarnya dasyat dan Nyonya ini cepat membanting tubuh bergulingan. Des tanah di depan mereka beku. Gumpalan es terjadi di sini dan pendekar rambut emas cepat menyambar tiga cucunya menjauhi tempat itu. Hawa di sekitar tiba-tiba menjadi dingin, Chao Chun berkeratak dan mengeluh tertahan. Namun ketika pendekar rambut emas menepuk pundaknya menyalurkan hawa hangat, rasa dingin membeku di tubuh wanita itu lenyap maka pendekar rambut emas menyuruh semuanya menjauh. Bun Tiong dan Siang Hwa serta Siang Lan disuruh mengerahkan Sinkang mereka. Mundur, jangan terlampau dekat. Biar ibumu melawan. Bun Tiong berubah. Dia segera terbelalak melihat betapa Bu Kek Kang kini menyambar ibunya lagi, mengejar namun Seng ibu berjungkir balik menghindar dan ketika pedang juga masih terus menyambar dan menusuk atau menikam di tangan kanan maka sejenak nyonya muda ini pucat dan berbah. Namun istri Raja Wali Merah ini bukanlah wanita sembaranganlah adalah cucu Dresawala yang sakti, senjatanya adalah tongkat panjang dengan ilmu silatnya Sing Tian Sin Hoat. Dan karena setelah ia menjadi istri Tai Leong kepandainya tentu saja semakin tinggi. Menguasai Sint Yau Kang di samping silat Raja Wali Makan Nyonya ini membentak dan tiba-tiba berkelebatlah tongkatnya menghadapi pedang. Sintala tak mau main-main lagi. Bagus, kau masih hebat, Yosho Chia. Tapi betapapun kau tak dapat mengalahkan aku. Lihat tongkat, word dan tongkat yang datang menyambut pedang akhirnya menahan senjata di tangan gadis itu sementara tangan kiri Seng Yonya bergerak menyambut bukek Kang, penuh terisi Sint Yau Kang dan kini dengan tenaga Raja Wali Sakti itu lawan tergetar. Yosho Chia memang masih kalah tenaga. Dan ketika gadis itu tergetar dan mundur, menyerang namun disambut tenaga Raja Wali Sakti itu maka sumoy dari puteri S ini terdorong dan terdorong lagi, penasaran dan marah namun Sintala tak mau membuang-buang waktu lagi. Dengan ang Tiau Ginkangnya yang hebat ia terbang menyambar-nyambar, naik turun tak menginjak tanah lagi. Dan ketika gadis baju merah itu bingung dan pusing maka tongkat sinyonya menotok dan menggetarkan, maksudnya. Membuat roboh namun lawan memiliki kepandaian lain, tutup hawa lindungi jalan darah. Dan ketika empat kali totokan dibuat gagal, Sintala terkejut dan marah akhirnya tongkat menyambar dan menghantam tengkuk gadis itu. Desil Sio Chia terbanting dan mengeluh kaget. Untuk yang ini ia tak kuat menahan, tongkat terlampau hebat menghajar. Namun ketika nyonya itu hendak menyerang dan mengulangi pukulannya Tau-Tau dua bayangan berkelebat dan satu di antara dua bayangan ini menahan tongkat sengnyonya. Cukup, plak. Sintala terhuyung dan terkejut membelalakan mata. Dua wanita berpakaian gemerlap berdiri di depannya dengan macu bersinar-sinar. Rambut mereka digelung tinggi sementara anting-anting di kedua telinga bergoyang kesana kemari, lembut dan menambah kecantikan dua wanita ini hingga mirip bangsawan agung. Namun ketika dia sadar dan menjadi marah, siap menggerakkan tongkat. Tiba-tiba ayahnya melompat dan pendekar rambut emas buru-buru menjura. Maaf, tentu ini Tio Siocia dan Wan Siocia adanya. Selamat bertemu, Jiwi Siocia, selamat berkenalan. Aku adalah ayah Bengan dan datang dengan maksud baik-baik, ingin menghadap puteri. Mohon kalian maafkan dan rupanya baru sekarang kalian turun dari bukit itu. Dua wanita ini terkejut dan tertegun. Kiranya mereka sudah diketahui pendekar rambut emas ini dan diam-diam mereka kagum. Memang benar mereka terpaksa turun setelah meihat semua ik dan anak buah mereka tak dapat menahan rombongan pendekar itu. Sejak tadi tentu saja mereka menyaksikan kelihayaan Sintala dan diam-diam memuji. Namun karena tak mungkin menerima masuk, lembah es tak boleh dimasuki orang asing maka sui kengatauan Siocia itu mengibaskan rambut bersikap bengis, dingin. Kim Tai Hiap, kami telah mengetahui maksud kedatanganmu. Tapi maaf, kami tak dapat menerima dan jangan memperlihatkan kesombongan di sini. Kami masih memandang Kim Kong Chu dan harap kalian mundur, pulang. Atau kami bersikap keras dan tak melihat muka putramu lagi. Kami ingin bertemu puteri. Tak bisa. Nanti dulu jangan potong kata-kataku Siocia. Maksudku adalah bahwa cucu-cucuku ini ingin berkenalan dengan rantu kalian sebagaimana pamannya telah datang di sini. Kami akan pergi setelah semuanya selesai. Hektometer, tak dapat. Sekali tak dapat tetap tak dapat, Kim Tai Hiap. Jangan memaksa atau kami melempar kalian. Lembah es tak boleh dimasuki orang asing. Tapi orang-orang pulau api datang senaknya bun tiong tiba-tiba berseru kalian tak adil, cici. Orang-orang pulau api juga orang asing tapi akhirnya masuk juga. Lembah es bukan pantang dimasuki orang asing melainkan hanya pria, laki-laki dewasa. Betul Siang Hwa tiba-tiba menyambung, suaranya melengking tinggi. Kami anak-anak hanya diantar kakek kami, cici. Kalau larangan itu berlaku maka hanya kakek yang tak boleh. Kami anak-anak dan wanita boleh. Dua wanita itu terkejut. Mereka memandang kepada Siang Hwa dan Bun Tiong dan untuk kesekian kalinya lagi Tio Cici dan Wan Cici ini kagum. Mereka memang bukan anak-anak biasa. Tapi ketika mereka hendak menggeleng dan pendekar rambut emas tersenyum lebar tiba-tiba pendekar itu berkata dan maju lagi. Nah, benar. Yang tak boleh masuk hanyalah aku nona. Mereka yang lain ini wanita dan anak-anak. Baiklah, aku mematuhi larangan lembah es dan biar mereka saja yang masuk. Hore! Siang Lan tiba-tiba melonjak. Kalau begitu aku masuk, Kong Kong. Lembah es tak mungkin menyakiti anak-anak, dan Kong Kong boleh tinggal di situ. Kami hendak menemui puteri dan melompat serta masuk ke lembah tiba-tiba Siang Hwa dan Bun Tiong tak peduli lagi. Kepada dua wanita ini, berkejaran dan tertawa Tewa dan Sintala pun tersenyum bergerak melindungi. Tio Cici dan Wan Cici di jebak. Tapi ketika tiga anak itu berlarian dan Sintala bergerak masuk tiba-tiba Sui Geng menjeletarkan rambut dan berkelebat menghadang nyonya ini, Tio Cici menyambar dan menahan anak-anak itu. Tahan, tak boleh masuk, anak-anak. Kalian tak boleh kurang ajar. Bun Tiong dan adiknya terkejut. Mereka bertiga tiba-tiba dihadang sebuah pukulan kuat bagai dinding baja, tak dapat ditembus namun tiga anak itu memukul. Akan tetapi ketika mereka terbanting dan menjerit satu sama lain maka Sintala sendiri mengelak dan menangkis pukulan Wan Sio Cia. Duk dua-duanya tergetar. Sui Geng, atau Wan Sio Cia mencengkeram pundak nyonya ini dalam usahanya menahan lawan. Ia telah melihat kepandayan Sintala namun belum merasakan sendiri. Maka ketika ia mencengkeram namun ditangkis, Sintio Ceng bertemu Bu Kek Ceng maka gadis itu memuji dan terhoyung mundur. Bagus, tak memalukan sebagai Enci Kim Kong Chu. Tapi larangan tetap larangan, Hu Jin. Yang bukan keluarga lembah S tak boleh masuk. Tapi kami sahabat, bukan musuh yang sahabat adalah Kim Bengen. Bukan keluarganya. Kalau kalian hendak memaksa masuk satu-satunya jalan harus merobohkan kami. Nah, pergi atau kita bertanding. Bagus Sintala tak sabar lagi, tongkat bergerak dan memutar, bagai baling-baling. Kalau begitu mari main-main, adik manis sebutkan apakah kau Tio Sio Cia atau Wan Sio Cia. Aku Sui Ceng, Wan Sui Ceng. Kalau kau mau coba-coba mari bertanding dan perlihatkanlah kepandaianmu kepada aku. Sintala tak menunggu waktu lagi dan melengkinglah sekarang tahu bahwa lawan adalah Wan Sio Cia. Beng An telah bercerita tentang dua wanita ini dan betapa mereka hanya dapat dikalahkan setelah memakai Peksian Sud. Tapi karena sekarang yang maju hanya Allah Wan Sio Cia sementara Tio Sio Cia bergerak dan mundur, Bun Tiong dan Siang Hwa serta Siang Lan disambar kakeknya makanya nyonya itu berkelebat dan langsung mengeluarkan ang Tiau Ginkangnya. Ginkang atau ilmu adalah meringankan andalan Tai Leong Raja Wali Merah. Begitu bergerak seketika kakinya ini pun tak menginjak tanah lagi. Ginkang ini lebih tinggi daripada Jing Sian Eng dan begitu dikeluarkan tubuh wanita itu pun menyambar-nyambar bagai Raja Wali Merah. Begitu cepat gerakannya hingga Sui Keng atau Wan Sio Cia ini terkejut juga, tapi karena dia adalah kakak seperguruan Yolin dan ilmunya tentu saja lebih tinggi, berkelebat dan mengelap maka rambut di kepalanya meledak ketika menghantam dua tangan Sintala yang menyerang dengan cepat. Plak-plak. Dua-duanya terhuyung. Sintala menjadi marah dan tongkat diputar bagai ketiran mainkan Sing Tian Xin Hoat namun tenaganya adalah Sin. Tio Keng. Dan ketika ia membuat lawan terdorong sementara diri sendiri hanya tergetar dan terpental sedikit, lawan menjadi marah dan balik melengking maka Wan Sio Cia bergerak dan mainkan rambutnya disertai pukulan-pukulan Bu Kek Keng, menyambar dan membalas dan sebentar kemudian dua wanita ini bertanding seru. Masing-masing tak mau kalah dan mempercepat gerakannya. Tapi ketika Ang Tiao Gin Keng lebih unggul dan tampak dalam ilmu meringankan tubuh itu An Sio Cia kalah setingkat, wakil lembah S ini terkejut maka Sintala menghajarnya dua kali namun tongkat mental bertemu Bu Kek Keng, disusul pukulan-pukulan lain akan tetapi semuanya itu ditahan Bu Kek Keng. Seng Nyonya menjadi penasaran dan menambah kecepatannya lagi. Dia sekarang lenyap menjadi bayangan cepat yang menyambar-nyambar, kelebihan ilmu meringankan tubuh ini dipergunakan untuk mencapai kemenangan. Namun ketika lawan memperkuat Bu Kek Kangnya dan tubuh gadis itu dibungkus hawa dingin maka Sintala penasaran karena ujung tongkatnya mulai mempeku, berat. Pergunakan Yang Keng dari Sintiau. Keng, Sintala. Lawan hawa dingin itu dengan hawa panas. Sintala terkejut. Dalam nafsunya meroboh kean lawan ia lupa kepada diri sendiri bahwa Sintiau Keng atau tenaga sakti Raja Wali itu dapat dipecah menjadi hawa dingin atau panas. Maka begitu diingatkan dan melengking merobah gerakan segera tangan kirinya menampar dengan tenaga Yang Keng, memecah hawa dingin dan benar saja ujung tongkat yang berat dan beku itu berhasil dicairkan. Sintai yang menempel di tongkatnya perlahan-lahan hilang, menguap. Dan ketika dengan petunjuk ini ia mendesak lawan, wakil lembah S. terkejut dan membelalakan mata maka Tio Leng atau rekannya itu berseru padanya, ganti memberi petunjuk. Kemoy, keluarkan senjatamu. Lepaskan siang lunjongsan. Wanita itu mengangguk. Sambaran Sintiau Keng dielak dan dihindarkan tapi ketika tongkat menyambar mendadak ia berseru keras, sepasang benda putih berkilau tau-tau berkelebat membentur tongkat di tangan nyonya itu. Dan ketika tongkat terpental tapi benda putih berkilau itu terus menyambar Sintala, nyonya ini kaget maka ia melempar tubuh bergulingan dan benda itu meledak lalu kembali kepada majikannya. Roda terbang Sintala berubah dan melihat itu. Kiranya itu adalah sepasang roda putih yang dilepas dan dilontar pemiliknya, terbang bagai benda bernyawa dan hampir saja mencelakainya. Tapi ketika nyonya ini sadar dan hilang kagetnya, teringatlah ia bahwa benggan dulu pernah bercerita maka nyonya ini bergerak dan menyerang lagi, membentak dan kini hati-hati dan lawan menyambut lagi. Siang lunjongsan atau sepasang roda menembus bukit dihadapi menantu Kim Moueng ini, tak gentar dan segera dielak dan balas menyerang dan serulah kemudian pertempuran. Itu. Sui Keng telah mendapat petunjuk saudaranya. Namun karena nyonya muda itu adalah istri Tai Leong dan sebagai istri dari Raja Wali Merah yang lihai ia hanya sebentar saja terkejut dan kaget oleh perubahan itu. Maka tak lama kemudian dengan Sintian Sinh Hoat, Silat Sakti Pengacau Langit, nyonya ini berhasil menahan roda dan pukulan atau sambaran tongkatnya meneru-duru, naik turun mengikuti gerakan Ang Tiaw Gin Keng dan Ginkan Raja Wali ini benar-benar luar biasa. Dengan geraknya yang cepat dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya itu mampu mengelak sambaran Siang Lun, roda sepasang, balik dan membalas dengan gerakan tongkatnya yang terisisin Tiaw Keng itu. Dan ketika Sui Keng kembali ke walahan dan Bukek Keng ditahan hawa panas yang keluar dari pukulan atau sambaran tubuh wanita itu maka 50 jurus kemudian Sintala berhasil mendesak dan menekan lawannya lagi. Permainan roda akhirnya dikenal dan dihapal. Mutplak Des. Roda menyambar di susul benturan telapak tangan. Bukek Keng, andalan lembah estertahan Sintiaw Keng yang dimiliki sinyonya. Sui Keng terhuyung sementara lawan tergetar sedikit, mampu menyerang dan mementak kembali. Dan ketika 20 jurus kemudian nyonya muda ini juga mengeluarkan Lui Chiang Hoat dan pukulan Soan Hoan Chiang, kibasan angin puyuh, yang diselang-seling dengan permainan tongkat dan pukulan kirinya maka lawan terdesak dan semakin tertekan saja. Dan Tio Leng atau wakil nomor satu dari lembah es itu menjadi marah, pandang matanya kini berkilat gusar. Kengmoy, Pergunakan Jit Cap Jipoh Kun dan Pek Heng Koan Jit. Keluarkan Pai Hai Jiw. Pendekar rambut emas terkejut. Lawan tiba-tiba merubah gerakan dan ketika terdengar seruan keras maka melenggak-lenggoklah lawannya itu mempergunakan langkah-langkah waneh. Jit Cap Jipoh Kun, 72 langkah sakti, tiba-tiba dikeluarkan untuk mengelak dan menghindar dari serangan-rangan cepat. Sintala memang bagai Raja Wali menyambar-nyambar dengan tongkat dan tangan kirinya itu. Dan ketika semua serangan luput dan Sintala terbelalak, lagi-lagi cerita bengan benar maka tahu-tahu lawan menghilang dan sui kengatawan siocya itu sudah berada di belakang lawan. Awas, Ibu. Seng Nyonya terkejutlah tak sempat membalik oleh teriakan Bun Tiong ini, anak laki-laki itu memberitahu namun Sintala terlambat mengelak. Ang Tiaw Gin Kang ternyata mendapat tandingan Jit Cap Jipoh Kun, hebat sekali. Dan ketika roda menyambar dan mengenai tengkuk, Nyonya itu terpelanting maka sui keng mengejar dan Kim Emo Ueng berdebar tegang, jurus demi jurus lewat lagi dengan cepat dan ia harus mengakui bahwa wakil lembah S itu amat lihai. Lui Chiang Hoat dan Soan Hoan Chiang yang dikeluarkan menantunya tak berdaya lagi begitu dihadapi ilmu langkah sakti itu. Wan Xiu Chia mengelak dengan cepat berdasarkan langkah-langkah saktinya. Dan ketika semua serangan menjadi kosong dan kini lawan tertawa mengejek, Sintala terbakar dan marah makanyonya ini berteriak dan mati gelap. Tapi inilah kesalahannya. Sebagai pertandingan kelas tinggi adalah pantangan bagi seseorang untuk bermata gelap serangan-serangan menjadi ngawur dan kurang terarah lagi. Sintala marah karena Tio Leng memberi petunjuk-petunjuk kepada semuanya, mengelak dan melancarkan serangan sementara ayah mertuanya tak memberi petunjuk-petunjuk lagi. Nyonya ini tak tahu betapa saat itu pendekar rambut emas sedang mempelajari gerakan langkah-langkah sakti itu, sudah mendengar dari bengan tapi satu-satunya jalan untuk menghadapi itu hanyalah peksiansut. Dan karena menantunya tak memiliki ini karena yang memiliki itu hanya dia dan bengan maka ketika pendekar rambut emas menahan napas dalam oleh satu lontaran roda maka tak ayah lagi pendekar ini berkelebat menolong menantunya. Sintala terpelanting oleh satu tendangan keras. Cukup, berhenti saja sampai di sini. Sui Keng berteriak ketika tahu-tahu sesosok asap putih menyambar dirinya. La sedang melontarkan roda di tangan kanannya ketika roda itu tiba-tiba meledak dan terhenti di tengah jalan. Dan ketika ia terbelalak dan mengelak namun kalah cepat maka asap itu menepuk pundaknya dan ia pun roboh, bersamaan dengan Sintala yang juga terduduk dan jatuh di sana. Beluk. Dua wanita itu sama-sama melotot. Sui Keng, yang melihat asap menyambar dan menarik Sintala segera menjadi gentar ketika asap itu meledak dan muncul kembali sebagai wujudnya semula, pendekar rambut emas. Lalu ketika pendekar itu tertawa dan mengusap-usap menantunya, Sintala pulih lagi maka pendekar itu memandang cucunya dan bertanya dengan suara nyaring. Bun Tiong, Seng Hwa dan Sian Lan. Masihkah kalian ingin melihat puteri S setelah menyaksikan kelihayan gadis-gadis ini? Tidakkah kalian takut dan membatalkan niat? Tiga anak itu terkejut. Mereka tadi berseru cemas melihat ibu mereka diserang roda. Tapi begitu kakek mereka bergerak dan menolong Seng ibu maka Bun Tiong berseru girang menubruk ibunya ini, gagah dan nyaring. Tidak, aku tak takut menghadapi siapapun kongkong. Menghadapi iblis dan silumam pun aku tak takut. Aku masih ingin bertemu puteri S. Dan aku juga. Aku juga. Seng Hwa dan Seng Lan tak mau kalah. Aku juga tak takut kongkong. Kalau mereka hendak membunuh aku biarlah paman Beng An yang membalas. Haha kalau begitu berangkatlah. Tak percuma kalian menjadi cucu pendekar rambut emas dan sambutlah bahaya di depan. Semua terkejut dan tak mengerti ketika mula-mula pendekar ini bicara. Tapi begitu tangannya menangkap Bun Tiong dan melempar anak itu tinggi-tinggi, jauh melampaui gadis. Gadis lembah es itu maka secepat kilat dan berturut-turut pendekar ini melempar Seng Hwa dan Seng Lan pula, tinggi dan jauh pula dan terakhir adalah Sintala. Di telinga nyonya itu pendekar rambut emas berbisik tak usah takut. Seng nyonya diperintahkan melindungi anak-anak sementara dia akan mencegat menghadapi gadis-gadis itu, pendekar rambut emas telah mempergunakan peksian sutnya tadi. Dan ketika Sintala juga dilempar dan berjungkir balik tinggi, Bun Tiong dan Sian Hwa serta Seng Lan terbanting dan berjungkir balik pula maka Tio Leng dan Wan Sio Chia kaget bukan main oleh perbuatan Kim Mou Eng ini. Kau, kau berani memasukkan anak? Anak? Haha maaf. Jauh-jauh kesini memang. Ingin bertemu ratu kalian, nona-nona, kalau anak-anak itu pulang begitu saja tentu seumur hidup bakal mengerutui. Ah, sudahlah. Kalian hebat dan mari main-main sebentar, dan pendekar rambut emas yang bergerak dan mendahului mereka tiba-tiba mengibas dan Menampar penghuni-penghuni lembah, tak memberi kesempatan kepada mereka untuk mengejar dan mencegah Bun Tiong karena mereka sudah dihempas dan dibanting ke sana kemari. Anak-anak murid menjerit. Dan ketika mereka meloncat bangun akan tetapi pendekar itu bergerak kembali, tak memperbulahkan mereka mengejar. Maka Tio Cici dan Wan Sui Keng marah sekali. Keparat, kau membuat kami naik darah, Kim Emo Ueng. Kami tak peduli lagi kepada puteramu. Haha, majulah. Aku juga tak ingin menebeng puteraku. Aku ingin menyenangkan anak cucuku. Majulah, majulah nona-nona. Hadapi aku dan awas pukulan ini, Des Tio Leng melempar tubuh ke kiri ketika pendekar itu melepas pukulan Sinkang, jatuh menimpa pohon dan robohlah pohon itu memunkratkan bongkah-bongkah salju. Tempat itu segera menjadi ajang keramaian ketika pendekar ini bergerak ke sana ke sini, berkelebat dan merobohkan siapa saja tak mau bertumpu pada. Satu atau dua orang saja. Tio Leng ditinggal ketika berkelit, menyambar Sui Keng namun berkelebat ke arah murid-murid yang lain ketika gadis itu mengelak. Dan ketika yang lain tunggang-langgang dan gerak cepat pendekar itu sungguh luar biasa maka Tio Leng tiba-tiba mencabut roda terbangnya di susul Sui Keng, membentak dan melontarkannya ke arah pendekar itu. Siut, blar-blar. Pendekar rambut emas tertawa bergelak dan mengelak roda terbang ini. Benda itu menyambar tanah dan memumkratkan bunga-bunga salju. Dan ketika dua wanita itu mengejarnya sambil melepas serangan lagi, roda membalik dan kembali pada tuanya maka secara licin pendekar ini menyelingap ke dalam kepungan anak murid yang berteriak-teriak. Bagus, seranglah aku, nona-nona. Lontarkan roda itu tapi hati-hati mengenai murid sendiri. Tio Leng dan Sui Keng panas. Empat kali mereka menyerang tapi roda terbang. Menghantam angin kosong, terakhir malah mengenai murid sendiri hingga mereka berteriak dan roboh. Anggauta sendiri malah menjadi korban. Dan karena pendekar itu menyelingap ke sana-sini, menampar dan merobohkan anak-anak murid akhirnya dua wanita ini menjadi berang dan menyuruh mereka semua mundur. Minggir, pergi dari sini, minggir. Tangkap anak-anak itu, dan biarkan kami menghadapi Kim Emo Ueng. Anak-anak murid buyar. Yolin, yang menggigit bibir dan gemas oleh kejadian ini lalu diminta mengejar dan menangkap anak-anak itu. Mereka sekarang lenyap dan pendekar rambut emas membiarkannya saja, Bun Tiong dan ibu serta saudara-saudaranya sudah jauh dari tempat itu, menghilang. Entah di mana dan barangkali sudah menuju istana. Maka ketika dua pimpinan cantik itu mendamprat dan mengejar Kim Emo Ueng, melempar dan membanting murid yang lamban berkelit maka pendekar rambut emas segera dikeroyok dan menghadapi roda terbang yang mendesing-desing. Pendekar ini tertawa-tawa dan bergeraklah dia mengimbangi dua gadis itu. Tio Leng mainkan siang lun jongsan lebih hebat daripada sui keng. Roda terbangnya meledak dan menghancurkan dinding tebing. Apa saja yang dihantam segera pecah dan berhamburan. Dan ketika dua gadis itu mengelilingi Kim Emo Ueng dan pendekar itu tak lagi menyelinap di antara para murid, sengaja menerima dan melayani dua gadis ini maka pertandingan tak dapat dihindarkan lagi dan Bu Kek Kang menderu-deru menyambar tubuh pendekar itu. Des-des pendekar rambut emas mengelak dan menangkis. Ia mengeluarkan jingsian engnya sekaligus Cui Sian Gin Kang. Dua ilmu meringankan tubuh ini sekaligus digabung untuk menghadapi kecepatan gerak dua lawannya itu. Dan ketika Tio Leng maupun Sui Kang marah melengking-lengking, tak sekalipun senjata mereka mengenai pendekar itu maka mereka mengeluarkan langkah-langkah saktinya untuk mengejar dan menandingi dua ilmu meringankan tubuh itu. Set-set gerakan cepat ini sampai mengeluarkan suara di bawah sepatu. Mereka ganti-berganti menyerang namun pendekar rambut emas mengelak dan lincah membuang tubuh kesana-sini. Gerakannya kian cepat juga mengimbangi gerakan dua gadis itu. Dan karena pendekar rambut emas telah memperhatikan dan sedikit banyak telah mempelajari atau menghapal gerak kaki dua gadis itu maka ketika mereka mengejar dan menggerakkan kakinya silih berganti tetap saja tubuh lawan tak dapat dipenggang. Gabungan Cui-Sian Gin Kang tak kalah dengan Ang Tiao Gin Kang. Ilmu meringankan tubuh ini hebat sekali apalagi kalau dimainkan pendekar rambut emas, tokoh yang telah matang asam garam dunia dan pertempuran. Maka ketika dua gadis itu semakin penasaran dan pendekar rambut emas melayani seenaknya, roda terbang mendesing kian gila maka bukek Kang dilepaskan atau didorongkan ke depan membentuk pukulan dasyat. Kau di depan, aku di belakang. Jaga dan kurung di arah rapat-rapat, kengboi. Mainkan siang lun jongsan lebih hebat lagi. Tio Leng berseru dan marah sekali. Ia benar-benar merasa dipermainkan oleh lawannya ini karena Kim Emo Ueng tampak begitu seenaknya. Dia beterbangan mengikuti gerakan mereka pula. Tapi ketika roda terbang pecah menjadi delapan, masing-masing menyambar dan mengurung dari delapan penjuru maka pendekar rambut emas terkejut juga dan terpaksa menangkis. Plak-plak roda terpental dan membalik kepada tuannya. Akan tetapi begitu Kim Emo Ueng menangkis mendadak dua pukulan bukek Kang meneru. Wer Kim Emo Ueng tak sempat mengelap maupun menangkis, ia baru saja mementahkan roda terbang yang berbahaya, tak mungkin menghadapi pukulan itu. Maka ketika dia membentak dan meledakan tangannya sekonyong-konyong asap putih membubung dan lenyaplah pendekar itu dibalik peksiansut. Iblis, ilmu siluman. Awas, kengmoy, jangan sampai berbenturan. Sui Kang berteriak dan melencengkan pukulannya dengan pucat. Ia dan rekannya sama-sama menghantam ketika pendekar itu baru saja menangkis roda. Mereka yakin bahwa pukulan pas tu kena, mereka berhasil. Tapi ketika lawan lenyap dan Kim Emo Ueng berubah menjadi asap putih, tubuh pendekar itu berubah seperti roh maka tak ampun lagi dua-duanya meleneengkan pukulan tapi tetap saja saling serempet. Beres dua-duanya terjengkang dan bergulingan. Tio Leng yang memaki-maki dan mendam perat merah padam disusul rekannya yang menyumpah-nyumpah. Ilmu ini pernah mereka lihat dikeluarkan bengan, mereka pucat dan gentar. Namun karena tak boleh mereka membiarkan pendekar itu memasuki lembah, anak dan menantunya akan ditangkap nanti maka mereka meloncat bangun dan menyerang lagi. Pendekar itu telah muncul dan tertawa-tawa. Bagus, hati-hati. Aku tak bermaksud mencelakai kalian, nona-nona. Mundurlah dan sebaiknya izinkan aku menemui puteri. Keparat, kau atau kami yang mampus, pendekar rambut emas. Bunuhlah kami atau kau roboh. Hektometer, pendekar rambut emas menarik napas dalam, kagum. Kalian wanita-wanita yang gagah, Tio Leng. Aku sudah mendengar banyak dari puteraku. Tapi maaf, keinginanku tak mungkin dibatalkan dan biarlah kalian mengejar aku kalau bisawut pendekar itu lenyap lagi. Dalam bentuk asap putihnya. Ia mengeluarkan peksiansut dan Tio Leng maupun suikeng tentu saja marah sekali. Mereka mengejar dan melontar roda terbangnya. Tapi ketika senjata itu lewat dan tembus melalui jasad halus ini, Kim Emu Eng bergerak dan meluncur ke depan maka pendekar yang telah merasa cukup menghalang-halangi itu tertawa di depan. Jiwi Shochia, kejarlah aku dua gadis itu pucat. Seumur hidup baru benganlah yang mengelahkan mereka dengan ilmu seperti itu. Kini ayahnya melakukan hal yang sama dan Tio Leng serta suikeng tiba-tiba menangis. Mereka melengking dan mengguguk mengejar pendekar itu. Tapi ketika pendekar rambut emas lenyap dan mendahului di depan maka dua wanita ini membanting-banting kaki dan Tio Leng akhirnya berkelebat menemui ratunya. Kau kerahkan semua anak murid. Aku menghadap Tocu, Keng Boy. Tangkap dan bunuh pendekar rambut emas itu. Kerahkan semua kekuatan suikeng mengangguklah terseduh berpisah dengan saudaranya dan masing-masing melakukan pekerjaannya sendiri. Pendekar rambut emas itu telah mencoreng-memoreng memuka meraka. Tak ada hukuman lain kecuali bunuh. Maka berkelebat dan membunyikan tanda bahaya, lembah es jeger maka di sana pendekar rambut emas dihadang dan menghadapi ratusan gadis cantik yang sudah dikerahkan suileng ini. Yolin gadis baju merah memberi aba-aba dan memecah sebagian anggautanya mencari Sintala dan tiga anak itu. Jangan berkumpul di sini semua. Berpencar. Cari anak-anak itu dan ibunya, berpencar, tangkap mereka. Lembah es ribut dan kacau. Mereka seperti diserang orang-orang Pulau Api dulu dan banyak murid bertanya-tanya. Mereka bertanya mana orang-orang Pulau Api itu tapi ketika dijawab yang datang adalah Kim Emow Eng, ayah Kim Beng An mereka malah tertegun, tak percaya. Apa, pendekar rambut emas? Menyerbu dan menyerang kemari? Ayah, dari Kim Kong Chu itu. Benar, ia datang bersama dua wanita dan tiga anak laki-laki perempuan, kawan-kawan mereka lolos dan memasuki lembah. Mereka ingin bertemu To Chu, dilarang tapi nekat masuk. Cari dan tangkap mereka. Ributlah gadis-gadis cantik penghuni lembah ini. Akhirnya mereka tahu bahwa pendekar itu lolos melewati dua wakil mereka Tio Cici dan Wan Cici. Mereka terkejut dan pucat mendengar ini. Tapi karena dulu Kim Beng An itu juga masuk dan mampu melewati penjagaan, merobohkan dan mengalahkan mereka semua. Maka dalam keheranan tapi J. Wukfa kebingungan mereka para murid ini bergerak dan sebagian bertemu anak-anak yang dimaksud itu. Mula-mula Bun Tiong yang mereka lihat. Anak ini, seperti diceritakan di depan lari paling dulu setelah dilontar oleh kongkongnya demikian kuat. Anak itu terbanting dan bergulingan namun tidak luka menimpa salju, bangkit dan lari dengan cepat tertawa-tawa. Bun Tiong memang anak pemberani yang tak kenal takut. Dia sudah berkata kepada kongkongnya bahwa kelihayan Tio Cici dan Wan Cici tak membuatnya gentarlah tetap ingin menemui puteri es. Maka dilempar dan jatuh melewati gadis-gadis lembah itu, Bun Tiong bangkit dan lari dengan cepat. Akhirnya anak ini tiba di gunung pertama. Dua kali ia terjeblos di lubang salju akan tetapi anak ini mampu keluar berjungkir. Baliklah telah mendengar dari pamannya bahwa di lembah es banyak jebakan. Bun Tiong berhati-hati dan pengalamannya tadi membuat ia lebih waspada. Tapi ketika dari puncak gunung berkelebatan bayangan-bayangan langsing, anak ini tak mungkin menyembunyikan dirinya lagi. Maka Bun Tiong sudah berhadapan dengan tujuh wanita cantik yang bukan lain adalah Sam Cici dan kawan-kawannya, gadis atau wanita yang galak itu. Berhenti, bocah dari mana kau? Bun Tiong berhentilah memandang tujuh wanita ini dan lagi-lagi kagum bahwa mereka rata-rata cantik. Ah, penghuni lembah memang cantik-cantik. Maka memuji dan tertawa mencengangkan Sam Cici anak itu berseru. Airh, Cici ini cantik-cantik. Hai, kenalkan. Aku Bun Tiong keponakan pamanku bengan, Cici. Ingin bertebu puteri es dan melihat keagungan dan kecantikannya. Minggir, biarkan aku lewat. Bun Tiong menerobos dan lewat di sela-sela kaki tujuh wanita ini. Kakinya yang pendek dan kecil membuat gerakannya begitu lincah hingga tujuh wanita ini terkejut. Mereka berteriak tapi anak itu telah lolos di sana. Dan, ketika Bun Tiong mengerahkan jingsian engnya dan ilmu meringankan tubuh itu membuat gerakannya secepat Kijang, Sam Cici dan kawan-kawannya terkejut. Maka anak itu sudah berlari dan naik ke gunung dua. Hei, kembali. Berhenti gadis itu membentak dan tentu saja mengejar lagi. Gerak cepat nan lincah dari anak ini benar-benar mengagetkan. Bocah itu seperti siluman saja. Tapi ketika mereka mengejar dan mementak si Bocah mendadak muncul seorang anak perempuan yang melambai dan tertawa kepada Bun Tiong. Hei, kita berlomba, Bun Tiong. Kau jalan dari situ, aku dari sini, Sam Cici terbelalak. Anak itu lenyap dan menghilang di balik dinding gunung sementara anak laki-laki yang mereka kejar terkekeh-kekeh dan mengangguk. Bun Tiong melamaikan tangannya pula dan bergeraklah anak itu lebih cepat. Maka bergerak dan mempercepat larinya. Akhirnya Sam Cici ini membentak dan menimpuk pelur-pelur salju. Dia menyambar dan menggenggam salju-salju itu lalu mengepalnya membentuk pelur-pelur bulat. Berhenti. Berhenti, anak siluman. Atau, kau roboh. Bun Tiong mendengar desing dari peluru salju inilah mengelak dan Sam Cici tertegun. Tiga pelornya luput. Tapi ketika ia mengejar dan menimpuk lagi maka kawan-kawannya juga melakukan hal yang sama sehingga Bun Tiong tak mungkin mengelak saja, membalik dan mengibaskan lengannya ke belakang, mengerahkan KHI Balsin Kang. Plak-plak-plak dan tujuh wanita itu berseru terkejut karena pelur-pelur yang mereka samlitkan membalik dan menghantam mereka sendiri. Awas Sam Cici menangkis dan menghancurkan pelur-pelur saljunya ini. Enam temannya yang lain juga melakukan hal yang sama tapi anak di depan itu sudah lari lagi. Bun Tiong tertawa dan melanjutkan petak umpetnya. Dan ketika anak itu hilang dan lenyap di balik dinding salju, entah kemana maka anak itu tahu. Tahu sudah naik di puncak gunung nomor dua dan tampak sedang balapan dengan anak perempuan yang tadi mereka lihat sianglan. Hai hik, aku menang, Bun Tiong. Aku lebih dulu di puncak. Kau kalah. Sam Cici mengutuk habis-habisan. Tak disangkanya anak-anak itu demi kelan hebat dan lincahnya berlari cepat. Mereka menyelinap dan lolos seperti siluman-siluman cilik saja. Tapi ketika dari gunung kedua muncul bayangan-bayangan iain, sianglan terpekik dan menjerit di sana maka gadis itu menerima terkaman dan melempar tubuh bergulingan dan menyelamatkan diri. Hei, celaka. Tolong, Bun Tiong, ada cici-cici galak di sini. Bun Tiong tertawa besar. Anak itu geli dan riang melihat temannya melempar tubuh. Sianglan berguling dan akhirnya meluncur dari atas ke bawah, cepat dan berada dekat dengannya. Dan ketika ia menyambar dan menangkap temannya itu, dari bawah mengejar. Sam Cici dan teman-temannya maka Bun Tiong berseru agar masing-masing mencari jalan lain. Tak usah berlomba adu cepat. Puncak-puncak gunung ini berpenghuni semuanya. Ayo, berpencar dan bingungkan mereka. Sianglan, jangan berkumpul dan biar sendiri-sendiri. Titik awasku lempar kau kesana dan hati-hati huup. Anak itu mengangkat dan melempar Sianglan kuat-kuat. Seperti kongkongnya Bun Tiong mencoba melakukan hal yang sama, dia melempar dan melontarkan Sianglan ke gunung nomor tiga. Tapi karena tenaganya tak sekuat Seng Kakek dan Sianglan terlempar tinggi ke atas maka anak itu jatuh dan nyangsang ke pohon. Yang seluruh daun dan batangnya tertutup salju. Beruuk Sianglan meringis kesakitan. Dia memaki Bun Leong namun dilihatnya anak itu berlari dan menghindar dari terkaman banyak orang. Gadis penghuni lembah berteriak-teriak memaki anak ini, menyuruh yang lain mengepung dan menangkap namun si bocah sudah terbang turun bukit. Bun Tiong mengambil jalan lain dan memotong. Lalu ketika anak itu lari. Dan tampak serta hilang lagi di balik dinding-dinding salju, kelincahan dan kecepatannya mengemaskan banyak orang. Maka di tempat lain Siang Hwae A juga berlari dan menyusup lebih dulu di gunung nomor tiga. Seperti temannya, yang lari secara zigzag dan mendekati batu-batu besar atau dinding salju untuk tempat persembunyian, gadis ini pun menuju depan dengan lari secepat anak Ijang. Siang Hwae A pun memiliki jingsian eng dan dengan ilmu meringankan tubuh itu ia menghindari kejaran murid-murid lembah es. Namun karena tanda bahaya telah dibunyikan dan semua murid turun gunung, gadis baju hijau dan biru serta kuning juga memencar mencari anak-anak ini. Maka Siang Hwae A bertemu dengan Ingsim, gadis baju biru. Berhenti, dan menyerahlah. Atau kau kurobohkan. Siang Hwae A terkejut. Ia tentu saja mengenal gadis ini karena bibinya telah mengalahkan. Maka tak gentar dan tertawa. Mengejak ia mencabut pedangnya dan menusuk, sebatang pedang pendek sebagai bekal. Bagus, robohkan aku kalau bisa, Cici. Atau kau minggir dan biarkan aku bertemu puteri. Ingsim mengelak dan terbelalak marah. Serangan pedang luput menusuk perutnya tapi bukan itu tujuan Siang Hwae A. Gadis cilik ini hanya menggertak dan membuat lawan minggir, memberi jalan. Maka ketika hal itu didapat dan ia terkekeh maka cucu pendekar rambut emas ini pun melejit dan lewat di samping gadis baju biru itu. Lari meninggalkan lawannya lagi. Hei hei, terima kasih, Cici. Kau sungguh. Baik. Gadis ini menjadi gusar. Ia sadar. Dipermainkan Siang Hwae A dan tentu saja membentak mengejar. Keponakan kimbengan ini sungguh kurang ajar. Tapi ketika ia berkelebat dan meraih gadis itu ternyata Siang Hwae A melempar tubuh ke kiri terjun ke jalan setapak di bawah kirinya. Wut terkaman itu luput dan tentu saja si bocah sudah berjungkir balik di sana. LNG Sim terkejut memuji keberanian Siang Hwae A karena tempat itu tak kurang dari 10 tombak tingginya. Kalau tidak memiliki keberanian dan ginkang yang hebat tak mungkin orang sembelarangan melompat, apalagi melempar tubuh dan terjun seperti orang membuang tubuh ke sungai. Maka membentak dan melempar tubuh pula gadis ini melakukan hal yang sama dan Siang Hwae A lari lagi, berlenggak-lenggok. Berhenti, atau kubunuh kau, anak siluman. Sekali lagi berhenti dan serahkan dirimu. Hai hik, aku anak ayah ibuku, bukan siluman. Kau telah memaki aku, cici. Kejar dan cobalah tangkap aku. Aku tak takut kau bunuh, paling-paling kau pun akan dibunuh tocu. Keparat, apa kau bilang? Tocu membunuh aku? Benar, karena pamanku sahabat majikanmu. Kalau kau membunuh aku dan pamanku tahu maka tocu akan membunuhmu, tak enak kepada pamanku bengan. Hai hik, Siang Hwae A lari dan berlenggak-lenggok lagi. Ia memang lincah dan jingsian yang dimiliki cukup tinggi. Meskipun tak setinggi orang tuanya namun bagi anak seumur dia sudahlah hebat. Bukti bahwa ia mampu terjun dan berjungkir balik di kedalaman setinggi pohon kelapa sudah cukup. Tapi karena ia tak mengenal medan sementara lawannya adalah penghuni lembah, tentu saja gadis baju biru ini jauh lebih mengenal keadaan dibanding dirinya. Maka ingsim tahu-tahu muncul setelah lenyap dan menghilang sekejap, mengejutkan Siang Hwae A yang kontan menabrak. Lawan mendengus dan marah tapi juga geli. Siang Hwae A begitu terkejut hingga berteriak, pedang bergerak tapi dikelit sedikit. Lalu ketika gadis itu menampar dan mengenai pangkal lengan maka Siang Hwae A terbanting namun gadis itu bergulingan meloncat bangun, lari lagi. Curang, kau licik. Kau tak memberi aba-aba dan muncul seperti iblis. Gadis ini tersenyum. Sikap dan kata-kata yang kekanak-kanakan itu membuatnya semakin geli. Sebenarnya ia suka dan kagum akan gadis cilik ini, apalagi karena keponakan Kim Kong Chu. Namun karena dia merasa dipermainkan dan anak itu tak mau berhenti, apa boleh buat ia harus bersikap keras? Maka Insim tiba-tiba menyambar tiga batu keras dan menimpukannya ke punggung Siang Hwae A. Gadis itu sedang berlari cepat dan tak mungkin tahu. Tapi ketika tiba-tiba Siang Hwae A tersandung dan roboh di depan, terantuk batu maka tiga batu itu melayang dan lewat di atas kepalanya. Selamat. Kau-kau menyerang secara gelap. Cih. Memalukan. Tak patutkah sebagai penghuni lembah S, Cici. Ayo bertanding dan jangan kira aku takut. Siang Hwae A melompat bangun dan melihat itu. Ia terbelalak dan marah dan kini tak mungkin melarikan diri lagi. Batu keparat itu menyandung kakinya. Maka meloncat dan menusukan pedang ke depan, lawan telah berjungkir balik dan mencegat larinya cucu pendekar rambut. Amas ini mengamuk dan menyerang, marah dan memaki-maki dan gadis baju biru itu memerah mukanya. Ia memang menimpuk secara gelap agar lawannya ini roboh. Siang Hwae A seperti anak kijang betina yang lincah melarikan diri, ia tak mau membuang-buang waktu lagi. Maka ketika gadis itu menyerang dan ia tak mengelak seperti biasa, menampar dan mengerahkan bukekeng maka Siang Hwae A menjerit karena pedang dan seluruh tubuhnya menggigil kedinginan. Robohlah pelak. Namun cucu pendekar rambut emas ini memang luar biasa. Begitu diserang hawa dingin dan menggigil serasa dibungkus es tiba-tiba Siang Hwae A membanting tubuh. Ia menghindar dan menjauhkan diri dari lawan. Tapi ketika lawan mengejar dan mendorong dengan bukekengnya lagi, Siang Hwae A menjerit dan memaki-maki ternyata anak ini masih belum tandingan lawan. Insim adalah murid utama dan kepandainya pun tinggi. Kalau ia kalah terhadap Sintala maka itu adalah karena bukan tingkatnya. Nyonya itu bukan kelasnya, sama. Seperti ketika dia sekarang menghadapi Siang Hwae A ini. Maka ketika anak itu bergulingan dan sia-sia menggerakkan pedang, akhirnya tertampar dan terlepas dari tangannya maka cucu pendekar rambut emas itu mengeluh ketika sebuah totokan membuatnya tak berdaya. Tuk selesailah pertandingan kecil ini. Insim bersuit dan muncul empat bayangan murid-murid lembah. Gadis itu memerintahkan agar tawanan ditangkap, Siang Hwae A memaki-maki namun ia diikat dan disumpal mulutnya. Lalu ketika lawannya itu berkelebat dan pergi mencari yang lain-lain maka Siang Hwae A dibawa dan menjadi tawanan pertama lembah S. Bun Tiong, yang naik dan beradab puncak nomor tiga juga bukannya tanpa halanganlah berhasil lolos dan melewati lawan-lawan di gunung pertama dan kedua. Tapi ketika ia turun dan hendak menuju gunung keempat ternyata bayangan hijau dan kuning menjenggat. Berhenti, serahkan dirimu. Anak ini terbelalaklah segera mengenal dua orang itu yang bukan lain adalah Wihang dan Yeupio, dua gadis yang juga direbohkan ibunya. Maka tertawa dan meloncat pergi anak ini tak peduli dan memutar ke kanan. Haha, kalian belum menangkap aku, Cici. Aku menyerah kalau sudah tertangkap. Kejarlah, dan tangkap aku. Dua wanita itu gemas. Mereka membentak dan masing-masing menyambar dari kiri dan kanan, Bun Tiong digunting dan dicengkeram kedua pundaknya. Namun ketika anak itu berkelit dan licin bagai belut, melempar tubuh ke kiri dan bergulingan meloncat bangun di sana maka dua gadis itu merah padam. Wihang tertampar. Kau berani main-main. Kau hendak menghina kami? Haha, aku ingin bertebu putri es, Cici. Biarkan dulu dan nanti menyerah secara baik-baik. Tidak bisa, kau laki-laki. Lembah es tak boleh dimasuki. Tapi aku anak-anak, belum tahu apa-apa. Kalian, Eid, Licik dan Bun Tiong yang terkejut menghentikan kata-katanya tiba-tiba membanting tubuh lagi ketika disergap dari kiri kananlah diajak bicara hingga angin sambaran tubuh lawan tak dapat ditangkaplah memaki-maki. Dan ketika ia meloncat bangun dan dua wanita itu merah padam, luput lagi maka Bun Tiong berlari dan terjun di balik punggung bukit sebelah sana. Beresanak ini terjatuh dan terguling-guling di bawah lah sudah berada di puncak ketika tak mungkin harus bersembunyi lagi. Tak ada dinding atau batu karang yang dapat dipakai berlindung. Maka nekat dan membuang tubuh di situ, meluncur dan menabrak ini itu maka Wihang dan temannya terbelalak melihat keberanian anak itu. Bun Tiong harus mengerahkan sinkangnya agar tentu saja tidak babak belur. Haha, kalian masih di atas. Ayo, kejar dan tangkap aku. Terjunlah kalau berani dan tirulah aku. Dua wanita itu memaki. Mereka tentu saja tak mau membuang tubuh seperti Bun. Tiong, bukan takut melainkan tak mau tergores dan membuat pakaian robek-robek. Anak itu memang gila dan edan-edanan, siapa mau meniru. Maka ketika Bun Tiong tertawa di sana dan melambai mengejek mereka, Wihang dan semuanya panas maka mereka melepas ikat pinggang dan tiba-tiba meluncurkannya ke bawah mereka sudah meledakan ikat pinggang itu yang menangkap dan memelit pohon-pohon atau bebatuan di bawah. Bagus, kau boleh tertawa. Tapi sekarang tahu rasa, bocah. Lihat di belakangmu dan apakah kau dapat meninggalkan kami. Bun Tiong terkejutlah membalik ketika puluhan orang berkelebatan. Bayangan-bayangan langsing berdatangan lagi. Dan ketika ia harus lari dan pergi secepatnya, tak mau dihadang tapi dari kiri dan kanan muncul bayangan-bayangan yang lain lagi maka tak kurang dari empat puluh wanita mengepung anak kecil ini. Haha, bagus. Aku seperti tikus tersudut. Majulah, Cici, tangkap aku dan rasakan pukulanku kalau ada yang ingin menerimanya. Bun Tiong tak mungkin lari lagi dan mendahului lawan-lawannya itu. Keberaniannya benar-benar membuat kagum dan gadis-gadis penghuni lembah es itu memuji. Mereka teringat bengan, begitulah pemuda itu menunjukkan keberaniannya pula. Tapi karena anak ini harus ditangkap dan mereka telah mendengar perintah itu, mereka berkelit dan menubruk anak ini maka Bun Tiong membalik dan menangkis atau membagi pukulannya. Des-des anak itu terhuyung dan melototlah kalah banyak dan kalah kuat. Gadia gadis itu membentak dan saat itu Ui Hang dan semuanya sudah datang. Dan ketika dua gadis itu membentak dan menerkam maju, dari muka dan belakang puluhan lengan juga mencengkeram anak ini maka Bun Tiong kewalahan dan tiba-tiba membanting tubuh meraup tanah salju dan melemparkannya ke metelawan-lawannya itu. Perbuatan yang tak diduga. Aihau uf! Para murid menjerit. Bun Tiong tertawa-tawa melihat gadis-gadis lemba es itu kelilipan. Mereka tak menduga perbuatannya itu dan banyak yang kena. Meti mereka pedih dan sakit. Tapi ketika bayangan kuning dan hijau kembali menyambar, Ui Hang dan semuanya mengelak dari serangannya tadi maka anak yang terkejut dan tahu-tahu kena cengkeran, lah baru saja bergulingan meloncat bangun. Kau bocah kurang ajar, sekarang aku tak akan melepaskan dirimu. Tapi putra Raja Wali Merah ini benar-benar luar biasa. Begitu terkejut di cengkeram bahunya tiba-tiba Bun Tiong menendang pusar gadis-gadis itu, tendangannya cepat dan kembali tak diduga. Dan ketika Ui Hang maupun sumuinya mengaduh melepaskan cengkeraman, kaki anak itu mengenai selangkangan mereka maka keduanya merah padam dan tiba-tiba mencabut pedang. Tendangan itu menghina mereka, lupa bahwa Bun Tiong hanyalah anak-anak, bukan pria dewasa. Dia. Bunuh, cincang anak ini, sumui. Bunuh. Bun Tiong terbelalaklah maklum bahwa dirinya dalam bahaya karena dua lawannya ini tiba-tiba mendeik. Mereka marah bukan main karena tendangannya takde tepat mengenai bagian paling rahasia, kalau saja Bun Tiong dewasa tentu ia mengerti. Tapi karena ia masih anak-anak dan tendangan tadi pun dilakukan agar dirinya terlepas dari cengkeraman maka anak itu mengelap ketika pedang menyambar. Singkak namun Wihang maupun sumuinya tak mau berhenti di situ saja. Mereka sekarang benar-benar bernafsu membunuh dan tak akan memberi ampun. Mereka tak ingat lagi kepada Beng An karena kemarahannya oleh tendangan tadi. Bagian yang disentuh kaki Bun Tiong tadi selamanya belum pernah disentuh pria, maka tak heran kalau mereka begitu metu gelap. Tapi ketika mereka mengejar dan menusuk atau membacok anak ini, Bun Tiong mengelak dan menjadi gelisah juga, bajuk pundaknya akhirnya terbabat maka terdengar. Suara lembut namun penuh wibawa, tidak keras namun cukup jelas terdengar sampai di bawah gunung itu. Jangan bunuh, tangkap saja anak itu. Jangan dilukai. Wihang dan sumuinya terkejut. Di puncak, hanya sekilas dan sekelebatan saja muncullah sesosok wanita anggun berpakaian serba putih. Wanita itulah yang berseru dan Bun Tiong yang kebetulan menengok tampak terenganga. Wajah seorang wanita luar biasa cantiknya terlihat dari situ, gemerlap dan penuh cahaya. Dan ketika anak ini tertegun namun wanita itu lenyap, ia berdasir menyebut nama puteri S. Maka Wihang sudah membalik dan secepat kilat menampar tengkutnya. Plak Bun Tiong terpelanting dan tak ingat apa-apa lagi lah masih terpesona dan terenganga oleh wajah jelita itu. Demikian agung dan cantik luar biasa. Dan ketika ia roboh namun bawah sadarnya membawanya melayang-layang ke wajah jelita itu, wajah puteri S. Maka Wihang yang masih mendongkol dan marah kepada anak. Ini menendangnya mencelat kepada anak buahnya. Bawa anak itu. Tocu menghendakinya hidup-hidup. Bun Tiong selamat dan terhindarlah dia dari kemarahan dua orang ini. Para murid lalu membawanya dan anak itu merupakan tawanan nomor dua. Di sana Siang Hwa telah mendahului. Dan ketika Wihang bergerak dan mencari yang lain, Siang Lan dan bibinya maka anak ini ternyata sudah di gunung nomor lima bersama Sintala. Hati-hati, mana Bun Tiong dan Ncimu Siang Hwa. Eh, kau sebaiknya duduk di atas pundaku ini, Siang Lan. Dan kita lihat dua buah gunung terakhir itu. Di sana pasti istana puteri S. Benar, tepat sekali seperti cerita paman. Eh, tadi Bun Tiong tak jauh dariku, Bibi. Tapi ia memisahkan diri agar tak gampang ditangkap. Bun Tiong pemberani, ia mengejek dan melambai-lambai kepada para cici itu. Hektometer, tempat ini cukup berbahaya. Kita tak boleh terlalu main-main, Siang Lan. Cengkeram kedua pundaku yang kuat dan awas jatuh sang nyonya menyambar dan mendudukan gadis cilik itu di atas pundaknya. Sintala bergerak lagi mencari anak-anak itu namun yang ketemu adalah Siang Lan ini. Puterannya Bun Tiong dan Siang Hwa entah kemana. Namun karena Gak Hunya berkata tak usah khawatir karena Bengan adalah sahabat puteri S, tak mungkin mereka membunuh anak-anak itu. Makan nyonya ini agak tenang dan meluncur menuju gunung ke-6, dicegat dan melihat bayangah kiri-kanan mengejar. Terima kasih telah menonton!